Misalnya ada satu produk Terus dia punya iklan bermasalah Dari sisi yang promokan gitu ya Ada gambar cewek gitu Nah itu tidak membuat produknya haram Kalau kita beli misalnya produk sabun misalnya Asalnya boleh gitu Karena yang kita butuhkan produknya Saya nggak beli iklannya gitu Nah masalahnya empat aja ini Pertama dari si konten promonya Oke masalahnya ada empat tadi ya Empat ya Pertama konten promonya Kontennya Kontennya dulu ya Kontennya gimana Ustaz? Nanti saya sebutkan empat dulu Saya sebutkan di satu persatu Yang kedua Ada goror atau tidak Goror itu Kalau lawan dari goror itu adalah jelas Kalau goror itu berarti tidak jelas Nah gitu bahasa pikirnya Oh oke baik Yang ketiga Produknya Yang dipromokan apa? Homer bukan Gitu aja deh gampangnya Homer bukan gitu kan Nah jelas tuh barang kan Nah nanti barang kita tinjau lagi ya Saya sebutkan barang-barang yang tidak boleh dipromokan Terus yang keempat Mendukung yang haram atau tidak? Mendukung yang haram atau tidak? Ya Baik kita rinci dari satu ya Kontennya dulu ya Konten promonya Jadi iklannya Misalnya dia pakai gambar Nah konten gambarnya ini masalah enggak ini? Contoh yang masalah enggak Misalnya Dia pakai gambar Maaf Perempuan telanjang Walaupun Walaupun jual apa sirup Barangnya Barangnya halal kan? Sirup halal ya Barangnya boleh Barangnya boleh Tapi yang Di Cara jualan Cara promosinya Cara promosinya Dia sewa Dia sewa bintang Apalah endorsement Apalah Ternyata Ya dari si pakaian Pokoknya masalah deh Mau enggak tutup aurat Atau dia pokoknya Ya pakai-pakaian yang bermasalah Nah ini sudah masalah ini Itu baru konten Kalau di negeri kita Kita sudah Sudah biasa lihat kayak gitu ya Tapi kalau di Arab itu ya Di Arab itu Saya itu belum pernah lihat Gambar apapun di jalan-jalan Bahwa saya kuliah disana Itu saya lihat Di pinggir jalan itu Gambar cewek itu Untuk di Papar-papar iklan itu Enggak pernah Ya enggak ada disana Ustadz Enggak ada Betul Enggak boleh Enggak ada Ustadz Enggak ada itu Lepas tadi mau pergi umroh Atau ada yang pergi haji Lihat aja sendiri deh Paling cuma tulisan Kalau enggak Gambar cowok gitu Pakai kutro Pakai gamis Itu aja deh Itu paling minimal Enggak pernah ada gambar Cewek pakai seksi Pakai rok mini Itu enggak ada Itu contoh Konten promonya Konten promosinya ya Dari gambarnya Gambarnya Bisa jadi videonya Nah itu ada masalah Atau tidak Oke Ustadz Sebelum dilanjutkan Saya boleh nanya Ustadz Tentang gambar ini Kalau tadi disampaikan Wanita yang Membuka aurot ya Artinya Lanjang dan lain-lain Misalnya Tetap pakaiannya Panjang Tapi enggak berjilbab Ustadz Itu gimana Ustadz Enggak Sama aja Oke Sama saja berarti Ustadz Sama saja Baiknya dihidari Kayak gitu Lebih amannya deh Tapi Masih tetap boleh pakai Wanita berjilbab Ustadz Tergantung Ini saja Ini ada Agak ini sih Kalau saya Kalau orang nanya saya Dan dia Dia paham Ilmu agama Maksudnya sudah Sudah banyak belajar Saya cuma sarankan Baiknya enggak diganti dulu Gitu deh Misalnya dia iklan Apa ya Biasanya nanya Saya itu iklan Make up Gitu Gimana Ustadz kami ini Ternyata ada beberapa orang Tanpa dia pasang Gambar perempuan pun Dia cuma Prioritaskan ke produk saja Itu bisa Gitu Ada cerita Bahkan Ustadz ini Bakal laris Ustadz Namun ingat Dengan adanya Promo kayak begini Ini belum tentu Menandakan barangnya haram Iya Betul Ini harus diluruskan Jangan Ini dijadikan Sebab terkait Jadi Misalnya ada Satu produk Terus dia punya Iklan bermasalah Dari sisi Yang promokan Ada gambar cewek Telanjang Nah Itu tidak membuat Produknya haram Kalau kita beli Misalnya Produk sabun Misalnya Asalnya boleh Karena yang kita butuhkan Produknya Saya enggak beli Iklannya Saya butuh produknya Sampepun Misalnya Sampepun Ada gambar Produk Sabun Sabun Itu gambar cewek Ada disitu Kan ada kan Iklan sabun Itu kan ada gambar perempuan Itu tidak mau pengaruhi Produknya Produknya tetap halal Jadi tidak terkait Jadi jangan Oh Nanti saya enggak bisa beli produknya Boleh beli Masalah beli Beda Kan kita lagi bahas promo Promonya Betul Beda ya Jadi produknya Ustaz saya beli produknya Ya boleh saja sih kan Ibu enggak beli Atau bapak enggak beli perempuannya Kan Bukan karena milik sampoannya Cari gambar perempuan yang paling cantik Beli kan Enggak Enggak Ini memang sudah terpercaya produk Ya sudah Kalau begitu Itu contohnya Perkenalkan saya Abdurrahman WS Dari Safety Suna Properties Sebuah agensi properti Yang bergerak di dunia properti syariah Insight yang saya dapat dari workshop ini Ya Alhamdulillah Saya sepertinya mengutuskan dokta ubat nasuhah Ya karena mungkin Masih usia 20 tahun Ya jadi masih cukup labil dalam Memulai bisnis Banyak keputusan-keputusan bisnis Yang didasarkan bayi asumsi Jadi setelah workshop ini sih Sebenarnya lebih ke arah kesadaran untuk Ya bagaimana akhirnya bisnis ini Dibangun bayi datang Kemudian disusun brandingnya bayi sistematis Dan Ya Alhamdulillah saya taubat nasuh Astagfirullahaladzim Ya terima kasih Kang Dodi Contoh kontennya ya Ada Ada satu sisi lagi nih sebenarnya Ini tadi mumpung ada yang nanya lagi Kalau bisa juga Hindari Promo dengan musik gitu Kalau ini agak berat sih ya gini Mungkin Banyak yang belum setuju gitu loh Jadi kalau bisa dihindari Lebih bagus Untuk wanita yang berjilpah Dan tidak berjilpah Saja masih ada yang tidak Sepenuhnya sepakat Tidak sepenuhnya sepakat Apalagi bahas musik Apalagi bahas yang musik Agak sulit ini Saya bahwa agak dilema Kalau saya agak sampaikan kayak gini Kayak ini Kayak kemarin ada yang Salah satu Ada restoran besar di Jogja Dia ngajar dengan saya Pemiliknya pelan-pelan gitu Mulai dekat dengan Saya mau tanya Sampai-sampai Dia jadikan saya sebagai konsultan khusus Ya Dia itu buka cafe gitu Ustaz ini bagaimana nih Ustaz Aduh Cafe apa yang gak ada musiknya Ustaz Tolonglah carikan solusi Saya bingung juga Saya itu bingung juga Aduh sebentar Bu Aduh sebentar Saya inginkan dulu ya Saya punya Ini bagian Yang biasanya Editing video itu ada yang Biasanya edit sound Dan jadi dubbing Dia bagus gitu kan Saya tanya dia dulu Dia itu kayaknya Ada solusi deh Bentar Bu Saya tanya Pak Hendi Tolong cari dong Apa ini Di cafe ini Gantinya apa gitu ya Ustaz Coba Apa Dia kasih Nasir ini Nasir ini Nasir ini Sebentar Pak Hendi Ini masalahnya cafe umum ya Bukan cafe Cafe Muslim Cafe Islam Cafe Islam mungkin Ada Ada Apa gitu kan Kan gak mungkin Coba cari Nada Nada ini deh Apa Suara burung Suara air Kayak suara Angin Kayak gitu Oh iya Sebentar Dia kasih tujuh lagi Oh iya Saya format dulu Terus saya kasih Sampaikan ke pemiliknya Alhamdulillah Ini kayaknya cocok Ini suasana Ini enak banget Dia dengar Kita kasih solusi Nah betul Betul Nah sebentar Sedikit Ustaz Dan teman-teman Yang ada disini Saya mau cerita ya Misalnya nih Kalau kita bahas Tenang rokok Nah rokok ya Saya gak Ngebahas produknya Tapi dari sisi Regulasi pemerintah Sendiri kan itu Gak boleh Ditampilkan produknya Di dalam iklannya Oh aturan kayak gitu ya Jadi Aturannya Regulasi Gak boleh Gak boleh Dia iklan lain lah Dia iklan Apa ya Iklan Kalau laki-laki Pakai Minyak rambut gitu Terus ditarik rokok gitu Gak boleh Gak boleh Gak boleh Itu regulasi Dari pemerintah pun Sudah tidak boleh melarang itu Nah Tapi rokok kan tetap harus mengiklan Apa yang Kemudian apa yang mereka lakukan Ya ketika regulasi-regulasi itu terbatas Maka mereka berpikir dengan cara yang kreatif Kalau kita boleh Kita boleh lihat Iklan yang paling kreatif itu iklannya rokok Oh gak ya Iklan Banyak Ustaz Itu kalau di TV TV kan Hanya semacam Teklan-teklan Misalnya Jarum 76 Yang ada Jinnya itu Ustaz Yang bisa bikin ketawa-ketawa itu Nah Itu kan Itu iklan Yang gak ada produknya Sama sekali Gak jelas ya Bukan gak jelas ya Tidak ditampilkan secara eksplisit Disitu produknya Artinya begini Saya pengen kasih tau ke teman-teman yang disini Kok di dalam syariat Islam ini banyak batasan Loh Di negara kita ini juga Juga ada regulasinya Tentang rokok gitu Berarti rokok itu Dia gak praktikan rokoknya ya Gak boleh Gak boleh Produknya muncul aja gak boleh Jangan kan produknya Kemasannya muncul itu gak boleh Tapi itu ini kayaknya aturan baru Dulu gak kayak gitu deh Dari dulu Ustaz Gak boleh Ustaz Oh dari dulu ya Dari dulu gak boleh Sekarang Sekarang lebih ketat lagi Tidak boleh muncul Di bawah jam 10 malam Harus di atas jam 10 malam Iklannya Kalau televisi Iya Itu aturan itu Karena takutin anak-anak Anak-anak Betul Iya Nah Artinya Siapa yang ngasih tau teman-teman Semakin Otak itu dibatasi oleh regulasi Dibatasi oleh aturan-aturan Otak ini pasti akan mencari solusinya Pasti akan kreatif mencari solusinya Iya Nah Contoh tadi Ustaz menyampaikan Kalau Ternyata setelah dicari solusinya Tidak boleh musik Oh akhirnya ada muncul ide-ide baru Nah selama ini kita ngikut sama ide lama Karena kita tidak pernah men-challenge pikiran kita Untuk mencari sesuatu yang baru Sebenarnya masalahnya disitu Ustaz Ya ini buat teman-teman yang disini Berarti tadi kan Tapi ada pelajaran penting ini Mas Dari Jadi Kadang kita Jangan cuma salahkan yang punya Kayak tadi Ya cafe gitu ya Iya Gue kasih solusi gitu loh Makanya saya cepat mikir waktu itu Ini apa ya Saya gak boleh salahin dia gitu loh Karena memang kok umum kan Iya Mana sih cafe yang gak ada Gak ada musiknya Dimana gitu loh Kayak kurang apa gitu ya Coffee kok gak ada Cuma bengong aja gitu kan Masa gak ada salah sekali Kan gak mungkin ya Iya Makanya saya berpikir Aduh bu nanti ini gimana ya Sebentar-sebentar saya cari dulu deh Ini kepusing ya Saya cuma ngomong-ngomong Gak boleh gak boleh gak boleh Dia kan bingung juga gitu ya Masalahnya konsumennya nanti Bisa kayak saya Ada teman-teman dia juga gitu Kan dia bingung Kalau Konsumennya datang umum gitu Kan santai aja gitu Wah Ustadz gak pernah datang kesini Ya gak apa-apa gitu ya Kalau saya tahu kan saya datang gitu Masa tiba-tiba Wah Pak Ustadz datang Matikan 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 Kan gak mati juga gitu Well then Kaya isu Kaya jean Iya Didi Good So God